hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya disini saya sudah berada di area kilometer 116 di depan sini sudah ada rombongan dari yoncap 1 badak cita cakti ya dengan 5 unit skania next gennya 3 b466x6 G series yang seri 6 slimline 2 ini disini ini biasa ya cuman pengen ngeliatin aja nggak pengen walk around dilanjut karena ya barang sensitif takutnya ada misinformasi saya yang kena langsung aja kita lihat-lihat ya langsung aja kita lihat disini pertama ada skania p466x6 crewcap yang angkatan 2021 dengan low blade 3 tangguh perkasa 8 Excel ini yang kasih depannya sudah pernah saya jelaskan seperti ini penampakannya dia ada winch lampunya masih halogen kristamut reflektor ada M2460 nya ya nah itu untuk kolongnya sendiri seperti ini ini bagian kirinya ini bagian ini kabin crewcap nya ya itu bonggol depan sebelah kanan nanti kita ambil sampel yang ini aja ya karena kan unitnya sama ya ini ada cover untuk tanggi solar ada winch nya lagi itu tinggal knalpot ini penggelak 2 dan 3 kena 6x6 ya terus ini ada bansai harap sama bu leher angsa ini bagian belakangnya ini bagian belakangnya itu ada ini nomenklatornya TTP ini buntutnya 8 Excel bisa belok semua eh 8 4 Excel 4 Excel bisa belok semua ini bagian belakang truck nya dia pakai carpin ya fender karet tarik dan dinggirnya ya buatan joss ini matanya lepat 2A4RI nah ini sebelah kanannya T460 XT first step nya dia 3 ya 2 2 utama 1 tambahan ini tetap kenalpatan kenalpatnya ini air intake bubble ini ada ini ya cover aja nah ini 4 Excel ya itu leher angsanya ini bagian kanan disini dia ada bansai harap sama kren sama ketak gelbok ini bagian kanannya sebelah ya sebelah kanannya sama sih ini untuk bansai harap ini untuk tank baja nya 2A4RI untuk 4 Excel nya dia ada suspensi hidrolik kalau penambahan belakangnya kayak gini sekarang kita lihat yang bagian depan ya kita udah sampai di bagian yang parkiran depan disini ada mobil untuk mengawalnya mobil PM pakai Nissan Navara double cabin 4x4 dan ini yang unit nomor 3 nya Scania seri G ya streamline G440 luntutnya pakai punya Patria 2 Excel 16 band ini bagian belakangnya remver være gede banget ye rim door nya gede banget model m plus Patria kengsel nya ini ban lobet yang outer ter forged ya Or ini muatannya adalah Loper 2A4 RI juga sama kayak yang Max Gen yang di luarang sana ini ground clearance-nya tinggi ya untuk sekeras lobet ini head-nya Scania Streamline seri 6 G440 ini lehernya, leher dari lobet itu landing gear-nya sepaket dengan engkol ya ini tank baja-nya ini lehernya ini untuk bagian belakang truck-nya lampunya sudah LED ini dia pakai pelok kiring 22,5 semua ya yang Max Gen sama yang seri 6 pakai bonggo hal bergelaksan tapi dia 6x4 ini tank solarnya yang kapasitas 400 liter ini double cabin yang depan juga sama ya ini bagian depan Streamline Scania Streamline Streamline itu berarti pipinya tidak ada sisi arah dinamis yang bagus nah yang ini buntut TTP dari Scania P460 Next Gen XT ini bagian belakang fullnya ini beneran panjang dan lebar ini lebih kecil ya RAM door-nya dibanding yang Patria punya lampu juga lebih lengkap ini ini bagian kiri truck-nya yang Scania Streamline ini lobet sebelah kirinya ini yang bagian kiri dari lobet TPP yang Pat XL oh iya dia ban ring 17.5 ban multi-axle suspensinya itu ya hidrolik nah ini dia opart-nya ini masih misterius ya guna besi ini apa ini ini selama yang memotongnya 24 RI juga ini layar angsanya ini yang dinggirnya ini untuk bagian belakang truck kita ngintip sedikit ya kalau sudah pakai ban ring 24 eh ring 24 ring 22.5 half reduction garden-nya ini untuk tanggi apa tanggi solarnya ini wind sama kenalkot ada lampu kerja ini kabin kirinya yang ini skanya streamline skanya seri 6 ini bagian kirinya ini footstep-nya ada 3 ini ini yang geselar tambahannya ini yang 300 liter ini garden belakang lengkap ya ini bagian kiri belakang ini fasia depannya berbandingnya secara langsung dengan nextgen oke mungkin sekian aja ya untuk walk around singkat dari sekitar remongan 5 unit tank transporter yang terima kasih di Jakarta Timur terima kasih terima kasih dan menonton saya memikir orang tua yurubarakatuh